Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa. Buruknya kondisi perekonomian masyarakat menjadi biang persoalan yang dilupakan atau tak terselesaikan. Hal ini memicu membuat tiga fenomena, yaitu judi online, pinjaman online, dan jasa gadai, merajalela. Judi online, pinjol, khususnya yang ilegal, dan jasa gadai, terutama yang tak resmi, sama-sama menyesatkan masyarakat. Alih-alih menjadi dewa penolong. Mereka justru menjerumuskan warga ke jurang penderitaan. Tidak terhitung korban judi online dan pinjol. Tidak hanya harta terkuras habis, nyawa pun menjadi taruhan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 29 Agustus 2023 dengan tema terkepung judi online dan pinjol ilegal. Bersama saya, Valentinus Reza. Pemirsa, Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Saya ulangi, 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat sehat, Bang. Selamat pagi, Ibu Merja. Baik, Bang Elman dan juga pemirsa, sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline Harian Media Indonesia hari ini. Kita ke topik yang pertama ya, Bang Elman ya, yang menjadi headline media Indonesia yaitu terkepung judi online dan pinjol ilegal. Dan berikut adalah editorial Media Indonesia. Berikut ini, pemirsa. Ada tiga fenomena dalam beberapa tahun belakangan yang kalau diurai benang merahnya, ada kesamaan musabab, terutama yakni buruknya kondisi perekonomian masyarakat. Inilah biang persoalan yang dilupakan atau tak terselesaikan, sehingga ketiga fenomena itu, yakni judi online, pinjaman online, dan jasa gadai terus merajalela mencari mangsa. Kita tahu judi online tetap saja marak. Bak mati satu, tumbuh seribu. Ia terus bermunculan, kendati sudah puluhan ribu situs judi online dimatikan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, tak kurang dari 42 ribu situs judi di takedown. Begitu banyak pula tersangka yang sudah ditangkap dan dipenjara. Akan tetapi, sekali lagi, judi online masih gampang dicumpai. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun mengungkapkan, perputaran uang judi online pada 2022 saja mencapai 81 triliun rupiah. Kita tahu pinjaman online atau pinjol juga tetap marak. Teramat banyak situs pinjol ilegal. Yang telah diblokir, tak sedikit pelakunya yang diringkus. Tapi, seperti halnya judi online, pinjol tak lekang oleh segala macam upaya pemperantasan. Data menunjukkan jumlah peminjaman di seluruh Indonesia pada April 2023 saja, mencapai 50,5 triliun rupiah. Jumlah itu memang lebih sedikit ketimbang bulan sebelumnya yakni 51 triliun rupiah, tapi tetap saja besar, sangat besar. Kita tahu jasa penggadaian sekarang tumbuh di mana-mana. Dengan beragam iming-iming, rumah gadai menggoda masyarakat yang gampang tergoda. Tak cuma offline, jasa gadai juga ditawarkan begitu rupa secara online. Tak hanya yang legal, banyak pula yang ilegal. Judi online, pinjol khususnya yang ilegal dan jasa gadai terutama yang tak resmi, berada di rumpun yang sama dalam menyesatkan masyarakat. Mereka seolah dewa penolong di tengah kesulitan, tetapi sejatinya penjerumus warga ke jurang penderitaan. Mereka menampung mimpi semua masyarakat yang berpikiran pendek untuk mendapatkan uang dengan gampang dan kontan. Tetapi sejatinya, menebar jebakan maut. Tak terhitung lagi korban judi online dan pinjol. Tak hanya hartanya terkuras habis, bahkan nyawa menjadi taruhan. Bunuh diri atau membunuh orang lain gara-gara judi online atau pinjol adalah kisah nan memilukan tetapi nyata di negeri ini. Kenapa judi online, pinjol, dan jasa gadai tetap menggila? Banyak penyebab mulai menjanjikan kemudahan, tuntutan gaya hidup, hingga minimnya literasi keuangan masyarakat. Namun, di atas semua itu ialah faktor ekonomi. Iming-iming untuk mendapatkan uang secara gampang dan kontan untuk memenuhi rupa-rupa kebutuhan, hanya mempan pada orang-orang yang tak punya uang. Itulah kenapa kebanyakan korban adalah masyarakat dengan ekonomi pas-pasan. Salah satu studi tentang kausalitas pinjol membuktikan hal itu. Ada 10 penyebab masyarakat terjerat pinjol dalam studi itu dan nomor satu adalah latar belakang ekonomi. Mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tekanan ekonomi juga menjadi faktor kenapa orang terperangkap kejamnya pinjol. Maraknya judi online, pinjol, dan jasa gadai adalah gambaran bahwa sebenarnya kondisi ekonomi masyarakat tak baik-baik saja. Tidak seindah kata-kata mereka yang berkuasa. Pemerintah boleh saja terus mengklaim bahwa daya beli masyarakat masih kokoh, ekonomi rakyat masih kuat. Hasil survei juga boleh menyebutkan tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo di kisaran 80 persen. Jika benar, klaim dan angka itu tentu mengembirakan. Tapi jika menilik realitas yang ada, tak berlebihan kalau banyak yang meragukan. Memberantas judi online dan pinjol dengan menutup situs atau meningkatkan literasi keuangan memang perlu. Tetapi yakinlah, ia tak akan bisa menyudahi persoalan jika hulunya tak dituntaskan. Hulu itu, penyebab utama itu, adalah lemahnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Baik, Pak Mirsa. Bang Elman, mengutip kata-kata Bang Haji Roma Irama ya. Bang Elman, judi itu meracuni kehidupan, meracuni keimanan. Tapi itu sangat sulit untuk diberantas, Bang Elman. Ya, memang sebetulnya sepanjang apa, masyarakat ini daya belinya lemah. Bahkan sekarang ini kan banyak ahli muataka merosok jauh kan. Itu yang membuat judi online menjadi marak, mungkin juga pinjol menjadi marak, bahkan rumah gadai ilegal semakin marak. Karena orang pada saat ini kan ingin punya uang cash. Nah, memang kita seolah-olah mimpi kita akan bisa disalurkan melalui pinjol, melalui judi online, juga rumah gadai. Jadi, padahal mimpi itu kan mimpi buruk sebetulnya. Karena itu hanya sesaat. Padahal di baliknya itu kan risikonya kan sangat berat. Nah, sehingga memang dalam jalan lain, harus pemerintah harus mampu membunuh penyebab utamanya. Apa? Ya, ekonomi rakyat harus dibangun. Jadi, tidak cukup hanya tangkap, lalu di blokir, situsnya tidak cukup itu. Memang tingkatkan daya beli masyarakat, tingkatkan ekonomi rakyat, itulah yang bisa mengatasi ini. Setidaknya, dia tidak akan berkembang. Judi tidak akan bisa dihapus. Oke. Selamanya gitu. Walaupun pemerintah saat ini mengklaim bahwa ekonomi rakyat masih kuat ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu ya, Bang Elman. Kita jeda dulu. Pemirsa Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi, Pak Sugeng. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Bang Elman. Baik, Pak Sugeng, kalau temuan dari IPW ini sebenarnya kenapa, Pak Sugeng, perputaran uang di judi online ini pada tahun 2022 naik secara signifikan, Pak? Jadi memang ya, IPW mendapatkan informasi ya. Pasca rame-nya kasus sambo konsorsium ya, saya dihubungi oleh dua orang ya. bahwa akan ada perputaran judi online baru. Bahkan yang menghubungi saya ini seorang politisi dan satu lagi pengusaha gitu ya. Dia meminta IPW ya jangan berteriak-teriaklah gitu. Jadi sudah ada sebetulnya prakondisi. Ada ancaman begitu ya, Pak? Iya, bahkan mau dikasih duit. Mau pilih mobil apa katanya. Oke. Jadi begitu. Lalu tanggapan Anda sakit seberapa, Pak? Ya, IPW kan saat ini mengawal dua kasus ya. Satu Agustus 2022 kita melaporkan tiga klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi online. Agustus 2022 loh ya. Kemudian Juli 2023 kita melaporkan satu klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi SB Otop ya. 2022 juga SB Otop ada ya. Kemudian ada NET 98 ya. Kita laporkan juga PT LIB ya. PT LIB. Tadinya mau dilaporkan juga Erick Thohir. Tapi saya melihat Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kan tidak ada perbuatannya di sana. Ya. Tetapi PT LIB harus bertanggung jawab karena ada di apa di board di pinggir lapangan. Itu apa namanya sponsor judi online. Di papan iklan di pinggir lapangan, ya. Iya. Itu kan artinya informasi yang saya dapat nyambung nih. Ya bahwa mereka mulai kemudian bergulir lagi setelah pasca konsorsium judi yang melalui apa namanya Satgas Merah Putih ya dibubarkan. Ya. Mereka bermain lagi. Nah. Sekarang ini lagi Siti Kolebares Krim gitu ya. Saya ingin bahwa ditindak semuanya itu. Perkembangan yang terbaru kan saya melihat bahwa Menko yang baru ini galak nih. ya galak nih ya. Jadi sangat kencar menutup situs. Saya harap seperti itu karena ini akan mengganggu banyak masyarakat ya. Oke. Begitu. Baik. Tapi Pak Sugeng kenapa kesannya ini sangat sulit ya untuk menyentuh bandar besarnya Pak Sugeng dalam memberantas judi ini? Saya akan mendapat informasi ya. Mendapat informasi kalau saya tidak tahu secara teknis ya. informasinya mereka mengelola dari luar negeri. Karena server mereka itu ada di luar operator mereka ada di luar sehingga sistem hukum Indonesia tidak bisa menjangkau. Itu pada satu sisi ya. Oleh karena itu penyelesaian ini kan sementara ini yang efektif melalui dua layer ya. dua layer. Satu layer melalui Menko Info yang ini yang paling efektif nih ya. Yaitu dengan mau hapus semuanya situs kalau bisa nah yang kemudian lolos masih beredar gitu melalui proses penegakan hukum. Tapi kalau penegakan hukum saya tidak percaya akan selesai. Gitu ya. Begitu. Pak Sugeng tapi kan sejauh ini ya Baris Krim Polri ini sudah memiliki unit patroli siber Pak. Anda menilai patroli siber ini berjalan dengan efektif kah sejauh ini Pak? Tidak efektif karena yang akan terkena hanya pemain kan. Pemain yang di Indonesia yang kecil masyarakat. Sementara pengelola bandar ya tidak akan tersentuh padahal mereka ada di luar. Inilah kemajuan teknologi lintas batas negara no border lain ya. Baik. Bandar-bandar besar ini apakah ada yang membackingi Pak? Ya pastilah. Gimana sih? Dari dulu itu kan. Buktinya kan saya juga didekati oleh politisi ya. Iya kan. Didekati oleh politisi dan juga seorang pengusaha silahkan pilih apa yang penting IPW tidak boleh cuap-cuap. Tetap aja kita lapor jadi itu salah satunya kenapa judi di Indonesia ini sangat sulit diberantas ya Pak? Iya gitu. Baik. Baik. Harapan dari IPW sendiri Pak agar memang judi online ini yang sudah meresahkan masyarakat di tanah air ini bisa segera diminimalisir ataupun diberantas secara total ini bagaimana caranya Pak? di apa tuh layer pertama itu di kominfo ya jadi kominfo harus memban bahkan menghapus seluruh ya seluruh nih judi online oleh karena itu penggunaan sistem menjadi penting nah saya tidak paham bagaimana sistem itu bisa digunakan bagaimana setiap kan kalau mau membuka satu situs kan pasti menggunakan teknologi ya nah teknologi itu yang harus dikuasai oleh pemerintah atau negara tetapi negaranya juga punya satu political will memang mau menghapus kalau misalnya yang sana dihapus yang disini dilindungi ya percuma aja oke baik terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW atas informasinya bersama kami di editorial media Indonesia selamat pagi dan salam sehat Bang Helman tadi kita sudah mendengarkan bersama ya pernyataan dari Pak Sugeng bahkan IPW juga tadi sempat ditelepon oleh politisi ditawari politisi saya dengar tadi politisi ya politisi dan juga pengusaha ditawari hadiah lah agar memang IPW ini tidak cuap-cuap ini bagaimana Bang Helman melihat hal seperti ini Bang ya memang ini kan buit besar ya pasti banyak pihak juga yang suka memelihara judi online ini termasuk pinjol ya jadi ini memang harus sungguh-sungguh kemauan dari pemerintah jadi pemerintah itu harus satu kata dulu secara keseluruhan ya jadi tidak bisa polisi tidak bisa main koinpo jadi sama-sama memang mau berantas judi online mau berantas misalnya pinjol tadi Pak Sugeng sudah jelaskan kalau memang ada keceriusan tutup semua situs ini tanpa ada karena ini kan situs pemerintah juga dipakai ada 3 juta situs pemerintah dia pakai ada 1-2 juta situs pendidikan juga dipakai untuk judi online nah jadi kalau memang pemerintah belum mahir belajar bagaimana supaya menutup situs ini jadi tidak misalnya ini kan hanya berapa ribu nih berapa puluh ribu jangan-jangan yang ditutup ini situs-situs yang mudah tapi yang sulit dan itu yang besar itu gak bisa mereka tutup nah bagaimana caranya supaya seluruh situs yang servernya di luar negeri ini bisa di dihapus jadi blokir hapus dan tutup itu caranya jadi karena kalau enggak susah jadi memang pemahaman kita secara teknologi ya ini benar-benar harus karena ini kan teknologi ini kan ini kan bukan servernya di luar negeri jadi kalau hanya mengejar yang di Jakarta di Indonesia jadi pemain aja tadi kan Pak Sugeng bilang pemainnya ya memang di Indonesia tapi kan dedengkoknya kan di luar negeri dan itu secara hukum tadi kan Pak Polisi kan bilang hukum kita berbeda dengan hukum dia disana itu legal disini illegal nah memang satu-satunya jalan adalah bagaimana kita bisa menutup situ sini semua jadi begitu dia tumuh tutup begitu tumuh nah memang harus ada patroli cyber patroli cyber ya itu yang penting jadi jangan hanya tadi saya katakan jangan hanya panas-panas apa ya di awal di awal kalau tahu dan lupa akan ini ini duit besar besar sekali betul sampai 81 triliun rupiah jadi ini tahun ini jangan-jangan sudah 200 triliun kita gak tahu per April tahun ini 50 triliun itu hanya April belum satu semester ya jadi kalau 20 bulan bisa 200 triliun gak bisa bayangin itu bagaimana orang yang tidak tergiur semua pihak tergiur ini supaya dia bisa nikmatin ini oke baik kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu Bang Elman terkait dengan tema editorial kita hari ini yaitu terkepung judi online dan pinjol ilegal editorial media Indonesia akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper dot media indonesia dot com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa pemirsa kembali lagi di editorial media indonesia masih bersama dengan bang elman disini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan editorial media indonesia hari ini yaitu terkepung judi online dan pinjol ilegal kita akan menerima sejumlah telepon yang sudah mengontak kami di 021 583 99100 yang pertama ada pak agus tira dari pontianak pak agus selamat pagi pak maaf saya ibu-ibu oh ibu agus baik mohon maaf agustina pontianak agustina baik mohon maaf ibu agustina dari pontianak silahkan ibu komentarnya ibu baik bapak berdua sehat selalu disana ya sukses metro pokok bahasan hari ini terjebak judi online ya dan pinjol ilegal saya menggarisbawahi bahwa disitu judi yang namanya judi ya dari zaman lahir kita kita sudah mulai mengerti bahasa dari dulu orang tua kita sudah mengajarkan bahwa judi tidak baik itu dulu dipegang terus pinjaman kalau sekarang sedang marah itu judi online jadi kan sekarang ini kan boleh dibilang ya mereka tuh mengekspos mencari mencari komunitas melalui handphone ya itu udah gampang sekali tapi kembali kalau menurut saya ini PR besar bagi bangsa kita bahwa masyarakat Indonesia kalau kita lihat bahwa pemerintah tidak kurang-kurang juga membuat suatu gerakan-gerakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat ya tapi kalau ekonomi rakyat itu ditingkatkan terus tapi kesadaran masyarakatnya juga tidak meningkat itu juga sepertinya menjadi apa menjadi hal yang bukan sia-sia ya tetapi menjadi lamban untuk meningkatkan bagaimana di suatu negara negara kita khususnya masyarakatnya cerdas cerdas dalam arti mereka bisa memanage kehidupan mereka dalam bidang ekonominya jadi kembali kita manusia ini kan punya iman ya kita semua punya kartu penduduk itu semua punya agama kalau saya bilang terserang judi itu tidak dibenarkan dan sangat tidak baik dalam kehidupan kita kalau kita lakukan jadi kalau memang pinjol ilegal apalagi ya yang mana nanti mereka bisa terjebak judi itu mereka berharap untuk kaya pegang lah ya gak ada orang kaya dari judi terus terang kaya langgang dari judi tidak ada coba kita bayangkan orang-orang yang berhasil dengan baik yang berkah hidupnya itu tidak dari judi saya yakini itu nah jadi masyarakat itu sendiri harus bisa untuk menuntaskan ini sebenarnya kalau kesadaran masyarakat itu semakin meningkat dan mereka tahu itu tidak baik dia akan mati sendirinya itu pinjol-pinjol ilegal apalagi ya yang legal sekalipun tidak membawa kehidupan lebih baik apalagi ilegal kan seperti itu jadi manusia-manusianya yang harus memanage diri dengan baik itu Pak terima kasih baik baik terima kasih Ibu Agustina atas pendapatnya Ibu Agustina dari Pontianak Kalimantan Barat kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya sudah ada Pak Purnomo dari Semarang Jawa Tengah selamat pagi Pak Purnomo selamat pagi Pak Purnomo baik kita akan ke penelpon langsung ke penelpon yang ketiga sudah ada Pak Ramadhan dari Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Pak selamat pagi Metro Assalamualaikum Pak Elman Waalaikumsalam sungguh menarik judul kita hari ini menurut saya Pak Irman satu-satunya harapan masyarakat lapisan bawah itu kalau kita perhatikan harapannya itu negara harus hadir tidak ada jalan lain Pak Irman kemudian yang kedua organisasi terbesar kita Muhammadiyah dan NETU menyadarkan anggotanya bahwa sejudi itu mencelakakan dirinya sendiri dan keluarganya Pak Irman saya sampaikan pagi ini kondisi terbuka di mata masyarakat di desa-desa itu investasi bodong istilahnya itu merajalela Pak Irman saya tidak habis pikir di batas kecematan di kampung-kampung hal-hal seperti itu terjadi jadi pembayangan saya marilah negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang sangat merugikan masyarakat malah nyawa pun hilang Pak Irman gara-gara pinjaman pinjol dan sebagainya jadi menurut saya kepincangan ini Pak Irman marilah negara hadir kemudian media selalu menyuarakan kepiluan dan keresahan masyarakat menengah lapisan bawah tolong dikobarkan lagi dan media menjadi harapan untuk menyuarakan kepiluan-kepiluan di masyarakat harapan saya itu Pak Irman terima kasih Assalamualaikum Rasulullah Waalaikumsalam terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi atas pendapatnya dan juga komentarnya di editorial media Indonesia kita kembali menerima penelpon berikutnya yaitu Pak Purnomo dari Semarang, Jawa Tengah selamat pagi Pak Purnomo silahkan Pak selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam ya Pak Irman dan berdua mudah-mudahan sehat selalu saya kira cepat aja ya untuk tema pagi ini itu sebenarnya kita rangkum dari Pak Irman itu mengenai sistem saya sejuangat dan kemudian dari Pak Sugeng yang law enforcement terhadap pelaku-pelaku itu juga nah yang satu yang satu yang belum sebenarnya Pak Agustin dari Pontianak itu sudah menyongkong masalah revolusi mental nah inilah kalau pendapat kami revolusi mental yang telah dilakukan dicanangkan pemerintah ini tidak berhasil untuk itu marilah bersama-sama jadi keseluruhannya revolusi mental juga dari pelaku regulasi dan masyarakat karena masyarakat adalah pelaku daripada untuk pelaksanaan judi online saya kira itu aja jadi tiga itu harus sejalan saya kira demikian Pak dari media Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Purnomo dari Semarang Jawa Tengah pemirsa itulah tadi ketiga penelepon yang sudah memberikan komentarnya terkait dengan editorial media Indonesia hari ini terkepung judi online dan pinjol ilegal Bang Elman menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Purnomo yang baru saja menelpon begitu revolusi mental yang dicanakan oleh pemerintah tidak berhasil Bang Elman bagaimana melihat ini Bang Elman ya memang ini secara keseluruhan sih revolusi mental pasti belum tercapai kan cita-citanya kan dan itulah menyebabkan orang semua mau serba cepat nah tetapi di atas segalanya memang kecuali kita harus membangun ekonomi rakyat ya ini ini memang mau tidak mau pemerintah pemerintah harus membangun ekonomi rakyat tingkatkan daya beli masyarakat jadi ini kan bertemu ini ketika daya beli masyarakat merosot dan pada titik narir paling rendah muncul online-online pinjaman online judi online bahkan sekarang rumah gadai ilegal itu marak jadi ini yang kita lihat pemerintah tidak hadir tidak melihat ini menjadi satu tanda-tanda bahaya ketika masyarakat penghasilannya rendah daya belinya merosot bahkan pada titik yang paling rendah sementara muncul mimpi-mimpi baru ini ini seperti dia penolong ini pinjol kan dianggap dia penolong judi online juga dianggap dia penolong karena bisa menjadi kaya padahal menghancurkan rumah gadai ilegal juga muncul di mana-mana ini juga ini gampang nih ini saraknya lunak nih hanya KTP doang atau NPWP bisa atau slip gaji bisa nah disinilah pemerintah saya lihat hanya mengejar pertumbuhan padahal semua nah mestinya dari awal pemerintah harus mengawasi belum sahanya pinjol junior online harus diberantas rumah gadai ilegal harus dijaga biarkan aja yang ada kan selama ini kan juga sudah ada apa 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 jawatan pegadaian kan sudah ada kan milih pemerintah itu aja sebetulnya jadi jangan diberi kesempatan rumah gadai rumah gadai ilegal sehingga orang orang butuh cash sehingga memang ketika tadi reja bilang lah kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah ini kan tinggi 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 80% nah kalau kita membaca tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tinggi semoga ini benar mestinya masyarakat itu sebetulnya sudah gemar ripah loh jenawi kan sudah sudah menikmati pembangunan sudah enggak ada lagi masalah uang cash sehingga dia kalau di apa dirinya sudah kuat sebetulnya uang puas kok iya tapi buktinya apa pinjaman online malah marak semakin marak betul judi online semakin marak karena ini kedua ini pinjaman online judi online tambah lagi rumah gak ada yang ilegal ini ini ketiga-tiganya ini ini memberi harapan-harapan palsu padahal ini membawa mereka ke jurang ke jurang ke hancuran jadi ironis ya antara klaim pemerintah dengan keadaan yang terjadi saat ini dimana pinjol semakin marak begitu gini aja hukumnya reja kalau duit rakyat banyak ngapain dia pinjam karena ini biasanya terutama ketika misalnya tahun-tahun ajaran baru orang kan orang tua kan butuh uang cash untuk membayar sekolah disitulah dia dihadapkan kepada pilihan yang tidak 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 apa ya jadi pilihan-pilihan yang sulit buat dia betul oke nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal itu bang elman tetaplah bersama kami pemirsa di editorial media indonesia pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di editorial media indonesia masih bersama saya saat ini bang elman bang elman kita singgung lagi ini terkait dengan ironis terkait dengan klaim dari pemerintah yang mengatakan bahwa ekonomi rakyat masih kuat padahal biang kerok ataupun penyebab utama dari judi online semakin marak di indonesia adalah soal ekonomi lagi bang balik-balik lagi soal ekonomi tadi bang bagaimana bang lihat ini bang ya jadi memang seperti yang saya sudah uterakan tadi kita sih berharap klaim tingkat kefosian itu benar ya harapan kita itu benar tapi kalau itu benar pertanyaannya mengapa pinjol itu makin 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 merajalela bayangin kan yang apa tahun lalu itu 50 sekit triliun sekarang 51 triliun memang sekarang agak turun tahun 2022 81 triliun ya enggak kalau itu itu judi online kan oke ini kalau pinjol kan pinjol oke judi online juga sama kan kan peningkatannya kan makin apa kalau ekonomi rakyat itu bagus ya kan mestinya kan tercerminkan kalau tingkat kepuasan kan tinggi kan di ekonomi rakyat mestinya bagus kan ya karena kalau ekonomi rakyat bagus daya belinya pasti bagus kan artinya pinjol enggak enggak populer kan judi enggak akan populer jadi dengan daya beli yang kuat dari masyarakat otomatis pinjol akan menghilang dengan sekiranya begitu ya bang ini kan berkurang judi juga akan berkurang walaupun enggak bisa kita berantas nah disinilah sebetulnya harapan kita pemerintah jangan hanya mengejar pembangunan infrastruktur ya tapi pembangunan apa itu repulsi mental itu itu harus itu juga harus harta-harta buktinya apa sekarang yang judi online itu yang banyak pemainnya itu ibu-ibu rumah tangga bahkan anak SD itu klaim dari jurubicara PPATK bayangin murid SD sama ibu-ibu dan itu menengah ke bawah ada juga yang penghasilannya sehari 100 ribu rupiah memaksakan diri untuk ikut judi online karena dia berharap dari 100 ribu itu bisa menjadi kaya raya kan karena dia dia tidak lagi punya harapan di tempat lain jadi dia menggantungkan harapan di judi online itu enggak ada harapan lain nah ini yang yang luput dari perhatian pemerintah jadi kita sekarang sedang di apa sedang di apa di apa di entertain kita sekarang pertemuan ekonomi segini 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 klaim bahwa tingkat kepuasan segini seolah-olah kita ini sebenarnya sudah negara yang sudah raya kita sebenarnya hidup tentram kalau bahasa jawanya apa itu apa kaya raya kan gitu kan nah tapi faktanya apa faktanya seperti yang kita lihat itu masalah pinjol apa itu makin marah ya kan 81 triliun tahun lalu saja ini kan bisa sampai 200 triliun disinilah juga kita minta ketegasan penegak hukum terutama polisi jadi kalau melakukan apa melakukan penegakan hukum jangan pilih-pilih tutup semua tangkap yang bisa ditangkap gitu kan baik juga kemenko info itu kan jangan hanya bicara kompresi pers kita sudah tutup jangan apa tutup semuanya tutup semuanya iya betul kalau berani gak gitu kan coba kita minta menteri yang baru ini berani gak punya target dalam waktu 3 bulan ini semua tutup nah kita mau lihat ini dan pemerintah juga punya target yang sama kita akan tutup 3 bulan tutup semua jodoh lain kita lihat apakah Menkom Info yang baru ini berani melakukan seperti itu ya Bang Elman ya agak yakin gak berani oke baik Bang Elman Saragi terima kasih atas pendapatnya dan juga komentarnya di editorial media Indonesia salam sehat selalu Bang Elman pemirsa maraknya judi online pinjol dan jasa gadai adalah bukti kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja pemerintah boleh saja terus mengklaim daya beli masyarakat masih kokoh ekonomi rakyat masih kuat hasil survei juga boleh menyebutkan tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo di kisaran 80% namun jika menilik realitas yang ada tidak berlebihan kalau banyak yang meragukan memberantas judi online dan pinjol dengan menutup situs atau meningkatkan literasi keuangan memang perlu tetapi yakinlah ia tak akan bisa menyudahi persoalan jika perihal lemahnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah tak dituntaskan saya Valentinus Resa demikianlah editorial media Indonesia hari ini sampai jumpa selamat menikmati metro tv selamat menikmati